Baik untuk mengurus kata 1 kita langsung aja ke DKP gitu ya Oke kawan-kawan sebelum kita masuk ke penilaian Penilaian atau violasi hasil belajar penilaian Maki akan sedikit mengingatkan kembali tentang Mode, metode, dan pendekatan strategi pembelajaran Dimana pada video sebelumnya sudah Maki buat gantuh Silahkan kawan-kawan suing lagi video Maki tentang mode pembelajaran Dimana disini sudah dikatakan, sudah dibahas juga ya Tentang mode itu apa, mode pendekatan itu apa, dan itu apa Semuanya ya, sehingga sekadar mengingatkan kembali Mode itu merupakan kerangka konseptual dan operasional Pembelajaran yang memiliki nama ciri utramatologis Jadi ada sintaknya gitu ya Kalau pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandangnya Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan Pembelajaran yang memungkinkan gitu ya Kalau strategi itu merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik gitu Kalau metode ada cara atau teknik yang digunakan untuk Untuk menangani suatu kegiatan pelajaran yang cukup Antara lain cara mahatannya jawab, bukan itu metode ya Kemudian ada juga teknik pembelajaran Mereka cara yang lakukan seorang pendidik untuk melakukan suatu metode Sementara taktik adalah gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pelajaran Mereka bisa jelasin silahkan kawan-kawan cacing beda-beda yang sebelumnya Ini dia tentang itu, tentang kerangkanya Ya kawan-kawan bahwa mode itu lebih luas Kawan-kawan ya mencakup penangkatan strategi metode dan teknik gitu ya Di sini juga ada grafiknya Agar kembaren juga kawan-kawan Mode tetap ini di paling luas Kemudian pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran Dan oke pendekatan itu dimana pada penerbangan dibagi dua Ada pendekatan pembelajaran berotasi pada peseradik Ada pendekatan pembelajaran berotasi pusat pada guru gitu kan ya Strategi juga ada dua Ada acquisition discover learning Kemudian ada grup individual learning Kemudian strategi dari cara penyajiannya juga ada dua Strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif Oke gitu metode itu banyak sekali Ada cerama, diskusi, kemudian demonstrasi, kemudian simulasi, kemudian laboratorium, kemudian pengalaman lapangan Dan brainstorming, debat, juga simposium Nah di sini SQB CPNS guru, pedagogik gitu ya Soal dan pembahasannya oke gitu ya Oke dia terus kemudian definisi dari Bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik Antara peserta didik dengan pendidik Kemudian ya di samping interaksi antara peserta didik Juga ada antara pendidik dengan guru Eh sorry, peserta didik dengan guru Maksudnya pendidik gitu Kemudian dengan sumber belajar juga Kemudian satu lingkungan belajar gitu kan ya Bahwa pembelajaran yang diaksanakan berbasis aktivitas dengan karakterik Seperti karakteriksi pembelajaran itu Di antaranya harus interaktif dan menyenangkan Sorry, interaktif dan inspiratif Menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berbasis aktif Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan peserta didik Serta psikologis kembangan peserta didik Memberikan ruang yang cukup bagi peserta karakteritas dan kemudian peserta didik gitu kan ya Konteks tua dan kolaboratif memberikan ruang yang cukup Sesuai dengan bakat, minat, yaitu pembelajaran Yang ini inovatif yang bukan Oke, kita lanjut ke penilaian gitu ya Di sini sudah segan sebuah masalah Namun pembesarannya minumnya tebo itu seseru gitu ya Selalu di pembesarannya masih menjadi semuai Pesolucin Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi gitu kan ya Nomor satu Soalnya kayak gini kita baca beramang ya Kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta didik Yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik Pada pendidikan dasar dan pendidikan menangah disebut A. Standar penilaian B. Penilaian C. Perawasi D. Hasil belajar E. Ulangan Nah ini adalah definisi dari standar penilaian kawan-kawan ya Jadi standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik gitu Itu standar penilaian Nah berikutnya Nomor dua Selalu hari pemasan ini menjadi semuanya Pesolusi Iya betul Biaran diselesaikan Oke kan kawan soal ini masih soal pemanasan Insya Allah di soal berikutnya akan membuatkan untuk soal khotnya Untuk materi penilaian gitu ya Lalu ini masih pemanasan aja dulu ya Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik A. Standar penilaian, B. Penilaian, evaluasi yang si belajar, D. Ulangan, E. Ulangan Yang ini sudah dijawab jadi yang betul adalah penilaian Jadi ini rong-rong-rong gitu ya Jadi yang banyakan ketut yang B Begitu kan wan, unseen, inap-nap, jadi sedih, 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 mantap Jadi penilaian itu adalah kawan-kawan Pengumpulan dan pengolahan informasi Jadi untuk kita melakukan penilaian itu adalah untuk mengumpulkan dan mengolah informasi Untuk mengukur pencapaian hasil belajar sedik Jadi diolah apakah dia bagaimana pencapaian mereka terhadap suatu materi yang diberikan Nomor 3 Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan Dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik disebut Nah ini apa? Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik Secara berkelanjutan Awas dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan perbaikan hasil belajar peserta didik Jadi ini penilaian bukan, ini juga bukan, ini juga bukan, ini bukan yang betul adalah ulangan Jadi definisi ulangan itu adalah kawan-kawan Dia adalah proses yang lewat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik Jadi kenapa kadang-kadang kan kita suka melakukan ulangan setiap KD Kenapa setiap ulangan dikadein? Karena kita akan mengukur dan memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik Pada Pak KD tertentu Dan nantinya untuk perbaikan pembelajaran tentunya Itu diajakkan ulangan itu Makanya dianjurkan untuk kita melaksanakan ulangan tiap KD itu Bagusnya sih berarti itu ya Itu ulangan Kalaupun enggak tiap berarti kita memberikan penilaian tiap hari boleh Itu harian, penilaian harian itu berarti disebutnya ya Kalau ulangan yang sekarang dikenal adalah PH Penilaian harian ada PU Penilaian, eh sorry, PU Bukan PU ya Ada penilaian akhir semester, ada penilaian pas Ada penilaian akhir tahun pelajaran PAT Kalau ulangan itu biasanya tiap KD Kalau seterusnya KD, kita ulangan gitu Tujuannya untuk KD Memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik gitu Inap ya Oke next, number 4 Proses interaksi antar peserta didik, antar peserta didik Interaksinya Kemudian antar peserta didik dengan pendidik Wah, dan juga super belajar tadi udah kan ya Berarti itu udah definisi dari pembelajaran gitu ya Yang ini, vrung, 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 vrung Gitu jadi jawaban berarti adalah A Gitu kan kan Anasin Jadi mantap, kalau mantap next, soal number 5 Oke Disini sebenarnya sebuah masalah gitu Siapa pun sahamnya, menurutnya Tidak, butuh, susu, susu Gitu, ya selalu Sering, semuanya My, plus, solution Biar apa? Iya, betul Biar aspirasi gitu kan kan ya Ketutusan belajar Ketentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar Kompetisi kelusan Dengan mempertimbangkan peserta didik Ketutusan pelajaran dan kondisi atau pendidikan sebut Awas, ini ada ketutusan belajar Kalau ketutusan berarti ada ketutusan lagi Ini dia, gitu ya Berarti KKM Ini ketatnya ketutusan minima Atau yang sikat dengan KKM Jadi, vrung, vrung, vrung Jadi, jaman waktu yang D Begitu kan ya Ada lagi nggak? Ada 6 ya Oke, gitu kawan-kawan Jadi, KKM itu ada ditentukan dengan 3 cara Kalau itu tergantung dari daya dukung Sarana-pasarana Bagaimana ini sarana-pasaranya mendukung nggak? Gitu Kayak inpungan fokus Media pembelajaran dia Kemudian, dan lain sebagainya Kemudian ada inteks siswa Inteks siswa Dan kompleksitas kemampuan tingkat kesukaran Soalnya itu baru dibuat KKM Dinyatakanlah KKM 170 misalkan Jadi, kalau sebutuh apa? KKM itu untuk mengetahui Apakah dia Ditermasuk Peseradik yang dinyatakan tuntas atau belum Gitu ya Karena KKM ini Mengacu kepada PAP Pedoman Penilaian acuan Patokan Ada PAN Ada PAP Penilaian acuan norma Ada PAP Penilaian acuan patokan Kalau patokan itu KKM Maksudnya PAP KKM itu masuk ke PAP Ada sudah Maki buatkan video sebelumnya Silahkan tentang PAN dan PAP Oke, next Nomor 6 Oke, sampai nomor 6 dulu Kawan-kawan ya Seperti yang Maki katakan Ini hanyalah pemanasan dulu Nomor 6 Soalnya kayak gini Kita bicara lagi ya Penilai nasib belajar oleh pendidik Bertujuan untuk memantau dan mengulasi proses kemajuan belajar Perbaikan nasib belajar peserdik secara berkesenungan Oke, kalau salah ini Soalnya sorry Oke, ini bukan Ya, harusnya begini Penilai nasib belajar oleh pendidik Bertujuan untuk Maksudnya begitu Sampai sini nih Jadi tujuan penilaian Kecuali ini harusnya kecuali Ini maksudnya gitu Maksudnya Sorry, sorry Ini salih yang ngetik Siapa yang ngetik Maha kibadis Salah Maha kibadis Jadi kawan-kawan Penilaian itu dilakukan oleh 3 Penilaian itu bisa dilakukan oleh 1 Oleh pendidik Penilaian itu Penilaian pendidik Oh, sorry Sorry, pendidik Nah Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memantau dan mengulasi proses kemajuan belajar Ini memantau proses Memulasi proses kemajuan belajar Perbaikan nasib belajar Yang bukan ini pemantauan Ya Jadi tujuannya itu adalah Penilaian itu bisa dilakukan oleh pendidik Kedua oleh satuan pendidikan Yaitu oleh sekolah Satuan pendidikan Kalau untuk pendidik Contoh misalkan ulangan harian UH atau PH Penilaian harian Kalau satuan pendidikan Seperti adanya Apa ini? Pasti penilaian semester Atau PH Penilaian akhir tahun UAS Sekarang dulu itu dikena UAS Atau sama UTS Dan terakhir itu sama pemerintah Satu pemerintah Penilaian itu dilakukan oleh pas sama perintah Melalui UNBK UNBK Kalau dulu UN ya Ujian nasional Itu Penilaian berbasis komputer Sekarang ya Jadi gitu penilaian itu Tidak hanya dilakukan oleh pendidik Kalau dilakukan oleh pendidik Langkah tujuannya adalah Untuk memantau Mengeversi proses kemajuan belajar Dan perbaikan hasil belajar Jadi kenapa harus diadakan penilaian? Karena untuk memantau Perkembangan Pembelajaran Dan nantinya untuk perbaikan Hasil belajar Tentunya Dan untuk memantau Kemajuan belajar Apakah peserta diketer sentuh Sudah mengalami Pemajuan Atau tidak Di dalam pembelajaran Kalaupun belum Maka perlu diadakan Apa? Perbaikan nasib belajar Atau nanti yang disebut Ada nanti program Remedia